Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan melakukan hal yang berbeda Dimana kita akan membahas atau berbahas mengenai tentang sektor atau mungkin trend baru di dalam kripto Ini kita akan melihat dari report dari Pantera Capital Apa sih itu Pantera Capital, reportnya mengenai apa, kita akan melihat, kita akan membahas di video kali ini Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin kita membahas trend baru di dalam kripto Atau future trend gitu ya, kita melihat masa depan sebenarnya cryptocurrency itu bagaimana Sektor-sektor apa mungkin yang bisa mendapatkan gains atau yang berpotensi ke depannya Kita akan coba bahas juga di video ini Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe Dan kita akan bahas gitu ya, bukan sesuatu yang baru juga kalau kita lihat dari sini Kita lihat ya, Pantera Capital ini apa, karena ini kita punya bahan pembahasan ini mengenai tentang report dari Pantera Capital Dia adalah First United States atau Amerika Institutional Asset Manager Jadi mereka adalah Asset Manager Institusi gitu ya Yang fokusnya adalah ke blockchain gitu ya Jadi ini ada portfolio-nya dia, dia ada historinya dan lain-lainnya Gitu ya, karena kita baru memasuki tahun yang baru juga Di sini Pantera Capital juga sempat membahas mengenai future trend di dalam cryptocurrency itu bagaimana Trend ke depannya bagaimana di crypto Nah, kita akan bahas di video ini gitu ya Nah, kita akan bahas, kita lihat dari dia punya trend The Year Ahead judulnya Dear Investor, untuk para investor Let's pretend, coba kita bayangkan gitu ya Ini adalah Januari 1 2022 gitu Bukan 2023, ini tahun lalu 2022 Imagine, coba bayangkan kalau misalnya I told you ya Pada saat Januari 17 2023 gitu ya Pada saat di tanggal Januari 17 2023 Tesla stock would be down 63%, turun 63%, Meta turun 60%, Amazon turun 42%, PayPal turun 57%, Square turun 54% Coba bayangkan hal itu terjadi Ini kan kebanyakan stock ya Atau equity market ya Belum cryptocurrency ya Ini yang saya highlight kalau teman-teman lihat Even if you go back 250 years Atau 250 tahun ke belakang Gak bisa ada tahun yang lebih worse Atau lebih parah Atau lebih buruk bisa dibilang dari tahun 2022 Jadi bisa dibilang ya tahun 2022 ini Tahun terburuk lah gitu ya Apakah 2023 akan lebih buruk dari 2022 Tidak ada yang tahu gitu ya Namun, ini sudah paling parah Kemungkinan kita akan lebih stabil Kalau menurut ekspektasi saya ataupun analis-analis juga Nah, disini dia membahas tentang Truly mind-blowing yang crypto event gitu ya Ada SBF, Sampeckman-Fried, FTX, ada 3Eros Capital, Terra Luna, Genesis, BlockFi, Celsius yang terjadi di tahun 2022 yang tahun lalu Nah, kita akan masuk ke dalam trendnya apa sih sebenarnya gitu ya Disini dia ada membahas beberapa hal Namun saya mau bahas ini mengenai Mana ya Nah ini, crypto market outlook Bagaimana crypto market outlook ke depannya Nah, kita langsung bahas disini ya History doesn't repeat Sejarah tidak mengulang Tapi rhymes gitu ya It rhymes DeFi is the foundation for the next crypto cycle Nah, jadi ini teman-teman sudah ada glimpse sedikit, sudah ada bocoran Decentralized finance adalah fondasi dari the next crypto cycle Next crypto cycle-nya kapan? Ya mungkin kalau menurut saya dia bilang the next crypto cycle adalah the next bull market crypto cycle Berarti ya mungkin 2024, 2025 Yang pada saat halving terjadi Kalau memang secara sejarah kan memang itu sering terjadi gitu ya Jadi mungkin ini fondasinya gitu ya Fondasi DeFi Nah, sekarang kita akan deep dive mengenai DeFi gitu ya Ini ada beberapa hal Teman-teman mungkin bisa lihat di website-nya Pantera sendiri gitu ya The short version atau versi pendeknya What was different? Apa yang berbeda? About the centralized finance blow-ups in 2022 Was the extuberant crypto credit market Kembali lagi Ini lebih karah ke dalam credit market crypto Credit market ini cukup berbahaya gitu ya Mungkin over exposure Loan-nya kebanyakan gitu ya Credit 3 arrows capital, Terra Luna, Block 5, Celsius, Voyager, FTX, Genesis gitu ya Semuanya ini adalah effectively lending vast amount of capital to relatively risky counterparties Jadi mereka bisa dibilang ya meminjamkan atau meminjam gitu ya Lebih besar dari resiko mereka Ya over exposure terhadap hal itu Tapi mereka tidak ada collateralnya Ya sufficient collateral yang ada Nah ini yang membuat kenapa Bisa dibilang SeFi atau centralized finance yang terjadi blow-up kemarin di tahun 2022 itu Mayoritas terjadi di SeFi DeFi bagaimana? DeFi sebenarnya aman-aman aja Gitu ya disini Dia membahas ya On the other hand Decentralized finance protocols which lend to largely unknown counterparties didn't blow up Artinya DeFi protokol ya memang ya meminjamkan ke dalam banyak user gitu Banyak user Tapi kita nggak tahu kan user-nya siapa Tapi tetap bertahan sampai saat ini Kenapa? Ya The surface level is that this protocol Dia memask compound, AAV, maker Nah ini teman-teman bisa lihat Compound, AAV, dan juga maker gitu ya Force people to post collateral and enforce aggressive risk controls Jadi lebih ke arah Mereka ini kalau teman-teman lihat di DeFi Secara exposure tetap ada resikonya gitu ya Namun orang-orang yang mau minjam di protokol DeFi sendiri Ini udah ada mekanismenya gitu ya Dan biasanya mereka kalau misalnya mau minjam itu harus over exposure Sorry, over collateral Gitu ya Mungkin yang biasanya butuh 50% Ini butuh 80% Seperti itu Nah disini The second level of why DeFi protocols work well in 2022 Is the more critical higher level reason That setelah protokol Can just say trust me I went to MIT and want to donate everything to charity Istilah ini objektif lah DeFi protokol itu objektif tidak subjektif gitu ya Gak bisa melihat oh karena namanya besar kita bisa pinjamkan mereka fund yang lebih besar Istilahnya seperti itu No DeFi ini objektif ya Kalau gak ada collateral ya gak bisa pinjam gitu ya Nah intinya ini Lalu dia membahas beberapa hal juga Nah bagaimana cara membuat DeFi ini lebih suksesful Yang pertama adalah Increasing liquidity within and for the DeFi ecosystem Saat ini Liquidity dalam DeFi ada Tapi gak besar Untuk semua user Untuk orang-orang yang gak memakai DeFi Mau menggunakan DeFi Liquidity nya gak cukup Gitu ya Yang kedua adalah Memakai DeFi Mungkin teman-teman yang nonton video ini pun belum pernah menggunakan DeFi Kalau yang sudah Bagus untuk teman-teman juga Tapi gak Bisa dibilang Gak terlalu mudah gitu ya Jadi cukup ada prosesnya Harus ada learning curvenya Yang teman-teman harus Pelajari dulu Baru bisa menggunakan DeFi Tapi DeFi ini bisa dibilang ya The future Kalau kita lihat dari Outlook ini DeFi dalam masa depan Nah liquidity wise disini Dia kasih solusinya juga Ini bagusnya ya Dia bilang oke Ini ada beberapa problem Tapi solusinya ada Harus ada institutional capital Using DeFi Institusi-institusi harus mulai menggunakan DeFi There needs to be more asset custodians That support using Ethereum directly Khususnya dia membahas tentang Ethereum Di dalam Ethereum networknya Saat ini Kelemahannya adalah Banyak kustudian-kustudian Yang gak di-approve sama SEC Atau belum di-approve dengan SEC Karena DeFi ini kan Sedikit bertentangan dengan Traditional finance Lalu dia juga membahas tentang Aggregate atau mengumpulkan liquidity Dari beberapa chain layer Dari chain-chain lainnya Maupun layer 2 Lalu yang terakhir ini adalah Mengenai Isu yang kedua adalah Making DeFi as easy as possible to use Lebih mudah digunakan The first is the problem Of the user experience UX nya bagaimana User experience nya Lalu yang kedua adalah Kalau teman-teman di DeFi Mungkin sudah familiar Harus bayar fee Bayar fee nya menggunakan Local token nya Kalau kita di Ethereum Yang menggunakan Ethereum Ini cukup ribet Kenapa? Karena mungkin kita mau transaksi Dengan USDT Tapi kita tetap harus ada Ethereum Harus ada demand Terhadap Ethereum Ini bagus untuk para Ethereum holder Artinya ya Ethereum ini Ada use case nya juga Gitu ya Namun kalau secara Orang awam melihat Wah ini kenapa Cukup ribet ya Kenapa fee nya Tetap harus menggunakan Ethereum Istilahnya Lalu yang terakhir adalah It's getting better Fiat on RAM Jadi membutuhkan Fiat juga Bekerja sama dengan DeFi Di apps-di apps yang ada Nah ini yang penting juga Yang warna hijau The solutions to this current suite of problems Will take another 2 or 3 years to be solved Jadi butuh 2-3 tahun Ya To be solved and build out Dan dibangun Many of them And the future innovation They enable Will provide excellent investment opportunities Kalau misalnya ini semua terjadi Mungkin DeFi ini memang Masa depan yang akan kita lihat juga Gitu ya Jadi ini menarik Nah sekarang kita melihat DeFi ya Jadi kita akan membahas Coin-coin DeFi Kalau teman-teman buka Coin market cap Ini bisa kita sort Kedalam sektor DeFi Disini gitu ya Ini kelihatan Crypto-crypto DeFi Walaupun sebenarnya Gak sebuahnya Bisa dikatakan DeFi Seperti Avalanche Ini kan lebih karena chain token Phantom juga Ya mungkin LDO Crypto-crypto DeFi Uniswap Decentralise Exchange AAV DeFi Seperti itu Gitu Jadi Masih terlalu luas Untuk DeFi nya sendiri Jadi saya akan lebih Jabarkan lebih detail lagi Mengenai Crypto-crypto DeFi Apa sih yang dimaksud Gitu ya Nah tapi sebelum itu Disini ada Tweet dari Malz Ducer juga Joey's Vision Ini adalah Joey ini adalah yang buat Ininya Gitu ya Report nya Kalau kita dari sini Kita scroll Nah kelihatannya Si Joey Nah Dibilang The average person Will have apps on their phone That give them access to DeFi Jadi mungkin karena Semua orang udah Ada handphone Setiap orang pasti Bisa ada Akses lah ke DeFi Gitu ya Without bank Ethereum ini ETH ini 60% Tron ada 11% BSC ada 11-10% Jadi kita akan lebih fokus Terhadap chain chain Atau DApps-DApps Yang ada di Ethereum Kita lihat dari sini Ethereum dengan 28 miliar dolar Yang dikunci Total video log nya Nah kita lihat di Nah kita lihat di Ethereum Ada beberapa hal Yang pertama adalah Lido Ini tokennya LDO Tapi ini lebih keren Liquid staking Nanti ini mungkin kita bahas Mengenai Ethereum Shanghai upgrade nya Untuk lebih detail Mengenai hal ini Gitu ya Namun untuk di video kali ini Lebih detail adalah untuk Mungkin lending and borrowing Seperti maker Ya Maker DAO Curve finance ini Lebih karena Dash exchange Ada AAV juga Yang kita bisa perhatikan Gitu ya Secara total value log nya sendiri Kalau kita zoom Gitu ya Disini Kalau teman-teman lihat Ini device sempat top Mungkin di Ya November 2021 Lalu ini Dropping-dropping Ya April 2022 2022 masih cukup bertahan Lalu setelah Luna crash Memang sempat mengalami Downside yang sangat-sangat Besar Gitu ya Ini Juni Mei Juni Juli Lalu bertahan di area tersebut Gitu ya Lalu disini Di November FTX crash Juga mengalami penurunan Dan saat ini mulai Growing back up lagi Gitu ya Untuk total value log nya Nah kita lihat dari sini Seperti AAV Ini liquidity protocol Yang sempat kita mention juga Beberapa kali di channel AAV Kalau kita lihat dari apps nya sendiri Ini intinya Kalau teman-teman yang belum mengerti Gitu ya Ini teman-teman supply Aset teman-teman disini Gitu ya Berikan collateral nya Dari collateral ini Baru bisa meminjam aset tersebut Gitu Jadi ini sebenarnya cukup kompleks Gitu ya Jadi kalau orang-orang yang Gak terlalu familiar Pasti cukup bingung Makanya ini salah satu Yang tadi si Joey bilang Gitu ya Kita membutuhkan Sesuatu yang lebih mudah Dimengerti Ya untuk DeFi Nah lalu kita juga ada Compound Inilah compound Ini teman-teman bisa lihat 850 juta dolar Of borrowing Ya Jumlah yang dipinjam Ini di back Dengan 2,5 dolar Collateral Gitu ya Di dalam 3 market 2,5 miliar Gitu ya Jadi ini kenapa DeFi ini bisa dikategorikan Masih aman Lalu Ini Aplikasinya dia Hampir sama dengan AAV juga Lalu ada maker Dengan aplikasinya juga Oasis app Lalu kita lihat juga Sebenarnya Sektor dari DeFi Kalau kita persempit lagi Ini lebih karena Untuk decentralized exchange Ya Kalau decentralized exchange ini Ada Uniswap Ada pancake swap Ada sushi swap Tapi ini mungkin kita bahas Di lain video aja Gitu ya Nah mungkin kita lihat Sedikit trend dari DeFi Gitu ya Sedikit trend dari DeFi Kalau misalnya teman-teman Lihat di Binance Ya khususus di Binance Di Binance ini Mereka membuat Index DeFi is a ticker Representing decentralized finance Jadi ini banyak Crypto di dalam Index tersebut Ada Band Ada Compound Ada Kava Ada Kiber Network Ada AAV Ada Chainlink Ada Maker Ada Synthetix Ada Swipe Ada 0x Jadi cukup banyak Sebenarnya ya Kalau kita lihat di DeFi ini Nah kalau kita lihat Dari secara grafik Sebenarnya ini DeFi Sudah sedikit bottom out Ini dua kali Dia touch the bottom Di sini Kita akan lihat Apakah dia bisa mulai Crypt back up Seperti ini lagi Secara trend Tapi lihat lagi Yang kita bahas Tesisnya ini Atau Trendnya ini Ini lebih keren untuk Long term plan The next cycle Jadi mungkin Misalnya di sepanjang 2023 ini Dia bisa testing Ke area tersebut lagi Ke bottom ini Kalau kita melihat Crypto bottom ini Belum in Istilahnya ya Baru mulai mengalami Kenaikan lagi Tapi secara trend ini Memang dia sudah Sempat hit support juga Ini lagi mengalami kenaikan Pada saat market Mengalami kenaikan juga Di bulan Januari ini Gitu ya Jadi mungkin kira-kira Ini dulu Dimana kita bahas Sedikit tentang Pantara capital Dengan Tesisnya Dengan reportnya dia Jadi kalau misalnya Teman-teman suka video ini Jangan lupa To share videonya Like atau subscribe Dan sekali lagi Thank you semua for watching And see you In the next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.